Intro Definisi hukum ketenaga kerjaan Hukum ketenaga kerjaan secara umum dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang dapat diklasifikasikan Hal-hal yang berkaitan dengan pengarahan dan pendaya gunaan tenaga kerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja Hakikat dan hukum ketenaga kerjaan dibagi bagi dua Yang pertama, melindungi pihak yang lama atau pekerja atau buruh jadi kekosokan pihak pengusaha dan yang kedua adalah bersifat publik dan privat Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek hukum dalam ketenaga kerjaan Yang pertama itu ada pemberi kerja Yang kedua ada pengusaha Yang ketiga ada buruh atau pekerja Dan yang terakhir ada tenaga kerja Saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu pemberi kerja Pemberi kerja adalah orang, badan usaha atau badan hukum yang memberikan pekerjaan kepada orang lain kemudian memberikan imbalan atau yang lainnya Yang kedua ada pengusaha Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan usaha kemudian memberikan imbalan kepada orang yang bekerja yang telah disepakati Yang ketiga ada buruh atau pekerja Buruh atau pekerja adalah seseorang yang bekerja kemudian mendapat imbalan Dan yang terakhir ada tenaga kerja Tenaga kerja itu adalah seseorang yang bekerja dan juga menghasilkan barang dan jasa Pembagian tenaga kerja diklasifikasikan menjadi tiga bagian Yang pertama ada tenaga kerja terdidik Yang kedua ada tenaga kerja terlatih Dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Yang pertama tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja Yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dengan pendidikan Seperti contohnya dosen, guru, pengacara, dan hal lain sebagainya Yang kedua ada tenaga kerja terlatih Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh dari pengalaman Seperti supir, penjahit, montir, dan hal lain sebagainya Dan yang terakhir merupakan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Ini merupakan tenaga kerja yang mengandalkan tenaga saja Bukan dari pendidikan maupun pengalaman Seperti asisten rumah tangga, kuli, buru bangunan, dan hal lain sebagainya Dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikat diri dalam suatu hubungan hukum Melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak Bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku Hak dan kewajiban antara pengusaha dan ketenaga kerjaan juga menjadi perhatian Demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja Maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku Dan harus diikuti oleh kedua belah pihak Baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial Asas hukum ketenaga kerjaan yang akan saya jelaskan Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Menjelaskan tentang pembangunan ketenaga kerjaan yang diselenggarakan atas asas keterpaduan Dengan melalui koordinasi fungsionalitas sektoral pusat dan daerah Asas pembangunan ketenaga kerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional Khususnya asas demigrasi Pancasila serta asas adil dan merata Pembangunan ketenaga kerjaan mempunyai banyak dimensi dan berkaitan dengan segala pihak Antara pemerintah, pengusaha, pekerja maupun buruk Tujuan hukum ketenaga kerjaan yaitu Untuk menciptakan atau melaksanakan keadilan sosial di dalam bidang ketenaga kerjaan Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari hukum ketenaga kerjaan Saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama Pegawai kontrak yang bekerja kepada perusahaan yang terbatas waktu Biasanya pegawai tersebut mendapatkan kontrak pada awal kontrak kerja selama satu tahun Dan yang kedua, hal yang terjadi pada sebuah pabrik yang membekerjakan atau menggunakan jasa Maka dia harus memberikan upah minimum yang telah ditemukan oleh pemerintah Menurut pasal 23 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang perlupahan Upah minimum sebagaimana dimaksudkan merupakan upah bulanan terendah ke diri atas upah tanpa tunjangan Atau upah pokok dan tunjangan hidup